Saling Tuding Cipta Kerja Intro Elit politik negeri ini ternyata lebih panjang lidah daripada akal sehingga komentar yang dilontarkan di ruang publik sering kontraproduktif. Mereka doyan mengumpar tabiat saling tuding. Saling tuding, sangat gental menyertai rapat paripurna DPR yang menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Setelah digelar rapat paripurna pada 5 Oktober yang merebak malah saling curiga dan saling intim kesalahan. DPR sebagai lembaga disalah-salahkan karena hingga kemarin draft final rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa diakses publik. Di website resmi Dewan, progres rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terhenti di rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 3 Oktober 2020. Lebih lucu lagi, justru ada anggota DPR yang ikut-ikutan mempersoalkan draft final rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dikunjung, disebarluaskan. Ada pula tuduhan bahwa draft final diutak atik lagi untuk membuka peluang masuknya pasal selundupan. Harus tegas dikatakan bahwa sikap saling curiga itu bisa menjadi bumerang. Jangankan menjadi pusat tujuan investasi sebagaimana tujuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, investor malah menghindari negeri ini karena elitnya tidak pernah mau bersatu membangun bangsa. Pangkah soal saling curiga ialah kebiasaan lisan mendahului akal. Sangat terang-menderang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa pimpinan DPR menyampaikan rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui itu kepada Presiden dalam tempo tujuh hari. Dengan demikian, paling lambat tujuh hari kerja. Rabu 14 Oktober, pimpinan DPR harus menyerahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan kepada Presiden tentu saja naskah yang sudah dirapikan, sudah dikoreksi kesalahan ketik tanpa mengubah substansinya. Peraturan DPR No. 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR juga secara jelas mengatur perihal naskah Rancangan Undang-Undang yang disetujui untuk diundangkan. Di situ juga diatur terkait jeda waktu tujuh hari untuk mengirim naskah Rancangan Undang-Undang yang disetujui untuk diundangkan. Publik khawatir, sangat khawatir. Anggota Dewan yang ikut-ikutan menggugat keberadaan drafina Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja justru belum membaca secara cermat tata tertib DPR. Ada pula anggota yang disebut terhormat itu mempersoalkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibagikan kepada anggota pada saat rapat parit purna. Apa yang boleh dan tidak boleh itu diatur dalam tata tertib dan di sana tidak diatur keharusan draf final Rancangan Undang-Undang dibagikan kepada anggota. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 juga mengatur Rancangan Undang-Undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan masukan. Akan tetapi, tidak satu pun pasal yang mengharuskan draf final Rancangan Undang-Undang yang disetujui DPR untuk dipublikasikan. Jika draf final yang dipublikasikan, hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang 12 Garis Miring 2011. Pasal itu menyebutkan bahwa naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara. Jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, naskah Undang-Undang Cipta Kerja baru bisa disebarluaskan paling lambat 30 hari sejak disetujui DPR untuk diundangkan. Sudah saatnya segenap elit bangsa bersatu dan menghentikan polemik atas Undang-Undang Cipta Kerja. Bersatulah mengawasi pemerintah agar secepatnya menyelesaikan peraturan-peraturan turunannya. Tegas dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah seonggok teks tanpa makna jika tidak bisa direalisasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaannya. Jika hati dan otak tetap belum bisa menerima kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja terbuka lebar mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tidak perlulah saling menyerang apalagi memprovokasi massa untuk berjuang di jalanan. Hentikan mengumbar tabiat saling tuding sekarang juga. Jangan biarkan ketulusan lambat laun menjauhi sanubari para elit politik negeri ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!